Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi. Pertama, pemirsa Satresim Pores Cianjur menangkap 4 pengoplos dan penjual miras oplosan beserta barang bukti miras berbagai jenis dan merek Jumat Siang. Penangkapan para pelaku berawal dari operasi yang dilakukan tim Susatresim Pores Cianjur sejak 2 hari terakhir. Dari hasil penggerbegan di tempat pengoplosan miras di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, petugas menemukan barang bukti ratusan bungkus miras oplosan siap jual serta ratusan botol minuman beralkohol berbagai merek. Bahkan petugas juga menemukan bahan-bahan yang digunakan pelaku untuk mengoplos minuman geras seperti 2 galon alkohol murni, minuman suplemen, perasa buah, serta cairan pembersih lantai. Operasi ini merupakan upaya jajaran Pores Cianjur untuk berantas peredaran minuman keras terutama miras oplosan yang dapat membahayakan masyarakat. Pores Cianjur pun akan mengejar pelaku lainnya dalam pembuatan dan penjualan miras oplosan. Cian yang melaksanakan dari unit resrim untuk pelaksanaan ini awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang dijadikan tempat pengoplosan miras dan juga jual beri miras oplosan. Untuk barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan di sini kami mendapati ratusan bungkus miras oplosan, bungkus plastik putih. Kemudian juga ditemukan adanya minuman ratusan botol miras bermeret. Kepolisian pun mengimbau agar masyarakat bersama-sama mengawasi peredaran miras oplosan di Kabupaten Cianjur. Jika menemukan, masyarakat diharapkan segera melapor ke petugas untuk segera ditindaklanjuti sebagai upaya pemberantasan minuman keras. Heris Jawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!